thank you very much uh serlina for coming up for the interview now i would like to start with the first question uh please tell me about yourself plan plan ya please tell me about yourself ya silakan halo mister ya ya go in halo halo bisa dengar saya tapi ini di layar ada yang ya ya ini yang dilayar ini adalah pertanyaan interview pertanyaan pertama please tell me about yourself silakan ceritakan tentang dirimu my name is serlina Wardila pelan-pelan saja and then but you can call me but you can call my you can call can call me serlina i am 20 years old i am 20 years old i was born malaysia i was born okay i was born in malaysia in malaysia on july 8 on july 8 the 8th to oh 2001 ya 2001 2001 i was the first i was the first i was the first of three children of okay i am the first yeah i am the first i am the first of three children of three children okay i have two younger brothers i have two younger brothers i have two younger brothers i am a child i am a child who is who is easily who is easily curious curious about positive things about a positive things in life in life in life i am behind behind that curiosity that curiosity there will oh yang juga there will always always be my effort my apa my effort my effort to to apa to eliminate 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 that curiosity to that curiosity oke 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 sebelum masih ada lagi nih ya ini pertama terlalu panjang jawabannya yang kedua justru tidak ada yang berkaitan dengan pekerjaan ketika kamu ketika saya ingin menceritakan kamu menceritakan tentang diri kamu kaitkan itu dengan pekerjaan ya karena kamu melamar di nanti sebagai staff bandara maka kamu bercerita tentang background pendidikan kamu itu yang justru yang paling penting yang seperti ini boleh mungkin tapi yang kayak kamu kan sudah bilang bahwa kamu 20 tahun ya umurnya nah kamu bilang i was born in Malaysia on July the 8th 2001 ini sudah nggak perlu lagi karena saya sudah tahu umur kamu ya biasanya yang yang pengen saya tahu itu umur memang umur sangat penting diketahui diketahui supaya saya tahu bahwa kamu adalah first graduate ya dan supaya saya bisa memilih gambaran bahwa oh karena ini umurnya segini berarti pengetahuannya segini gitu ya tetap itu sudah cukup I am 20 years old nah yang saya lahir di Malaysia tanggal 8 Julai ini 8 of July tidak perlu lagi terus saya anak pertama dari tiga bersaudara tiga anak sudah tidak perlu lagi ya jadi yang ini ini tidak perlu lagi ya tapi kalau yang ini boleh I am a person who is easily jadi curious about positive thing to let tapi yang paling penting adalah saya lulus dari tadi Kapuri itu harus wajib disebutkan karena itu berkaitan dengan pekerjaan yang kamu lamar ya jadi untuk yang lain juga nanti ketika detail me about yourself ini kalian harus bercerita paling tidak tentang background pendidikan kamu sekolah kamu saya lulus dari tadi Kapuri di tahun 2021 terus selama di tadi Kapuri saya belajar menjadi belajar apa menjadi seorang staff bandara dan sebagainya itu boleh tapi minimal kamu sebutkan bahwa kamu belajar di tadi Kapuri yang adalah sekolah yang mempersiapkan anak menjadi staff bandara oke 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 coba saya kasih waktu satu dua menit ditulis dulu jawabannya yang apa namanya lulusan tadi Kapuri itu ya ya jadi kita harus belajar efisien dalam memberi informasi umpamanya kamu ditanya ceritain dong tentang diri kamu nah kamu sebisa mungkin kalimatnya itu jangan terlalu panjang tapi informasi-informasi yang orang perlu tahu itu kamu berikan jelas nama harus umur harus terus latar belakang pendidikan itu sebenarnya karena dari latar belakang pendidikan itu orang bisa nilai oh orang ini bisa ini dong karena sekolah di sini sekolah di apa staf penerbangan kan begitu kalau kamu cerita momen saya sekolah di sekolah kecantikan momennya tapi kok daftarnya di sekolah penerbangan apa di di staf bandara kan orang jadi menilai oh kamu nggak cocok kamu cocoknya jadi makeup artis mengkapin Dewi Persik seperti itu terima kasih 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 Baiklah, bagaimana? Coba dibacakan, diulangi lagi. My name is Sherlyn Awanila, but you can call me Sherlyn. I am 20 years old. I am a child who is easily curious about positive things. In life, I am things. In life, I am behind that curiosity. There will always be my efforts to eliminate that curiosity. I have attended education at Tadikapuri for six months. My job is in airports. And that... And that was my profession. Profession seperti ini? Profession. Profession, oke. For registering at your airline. Oh, at your airline. At your airline. At your airline, oke. Sudah seperti ini? Sudah seperti ini. Oke, ini maksudnya apa? Yang I am a child who is easily curious ini bahasa Indonesia bagaimana ini? Nanti mungkin bisa. Yang mana, mister? I am a child who is easily curious about positive things. Itu maksudnya bagaimana ini? Dan sampai kata curiosity. Itu bahasa Indonesia bagaimana? Saya adalah anak yang mudah merasa penasaran dengan hal-hal yang berbau positif dalam hidup saya. Terus? Di balik rasa penasaran itu akan selalu ada usaha saya untuk menghilangkan rasa penasaran hidup. Kamu berarti selalu penasaran dengan hal-hal yang berbau positif? Iya, mister. Kalau berbau yang lain? Berbau nangka? Berbau harum, suka. Berbau durian enggak ya? Enggak. Oke, mungkin bisa diganti. I am a person who is easily curious about about doing positive things. Oke. Curious about positive things ya. di balik perasa penasaran itu. Oke. And there is always an urge to do things about such such curiosity. Ya, diganti seperti ini kalimatnya. Jadi, my name is Selina Wardila, but you can call me Selin. I am 20 years old. I am a person who is easily curious about positive things and there is always an urge to do things about such curiosity. I have attended education at Tadikapuri for six months majoring in airport staff and that was my profession. My profession di sini artinya apa? Itu profession merupakan bekal saya. Jadi, itu adalah background saya untuk melamar di perusahaan kami. Mas Kepi. Perusahaan saya. Perusahaan saya itu perusahaan sabun colek, bukan airline. Sorry ya. And that is the background for me to apply for the job for a job at your company. Seperti ini ya. Coba dibaca lagi Selina. My name is Charlina Warnila but you can call me Charlene. I am 20 years old. I am a person who is easily curious about positive things about 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 positive things and there is a life and urge no there is always an urge ini urge ini dibaca urge urge and there is a life and urge to do things to do things to do things about such about such curiosity I have attended education at Tadikapuri for six months majoring in airport six months M-O-T-H itu dibaca month bukan month dibaca month ya for six months majoring in airport stop and that is the background for me to apply to apply jadi apply ini dibaca apply bukan apply 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 for a job at your company your bukan your tapi your company your bukan your juga your oh your company your company company nanti bisa dilihat di rekamannya oke now number two why should we hire you I heard I heard that that this position requires requires someone who can work flexibly and is able to work with team 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 I also I also like this like this company and and I am and I am a person apa and I am a person I am a person who doesn't like to pro procrastinate proscretinate 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 tulisannya bagaimana so I feel like it will be easy to adjust 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 betul bacanya adjust sudah seperti itu okay 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 I heard that this position requires someone who can work flexibly and is able to work in a team I also like this company and I am a person who doesn't like to procrastinate sorry who doesn't like to procrastinate so I feel like it will be easy for me to adjust in this company okay coba dibaca lagi I heard that this position someone who can work and is able to work I also like this company and I am a person who doesn't like to procrastinate so I feel like it will be easy for me to adjust in this company ini dibaca requires 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 dispositions requires someone who can work flexibly and is able to work in a team terus ini dibaca procrastinate artinya procrastinate teenage ya oke ini tadi sudah betul dibaca adjust oke number three why do you want to work at our company I read on your company official website that your company needs an airport needs an airport staff who is bukan who 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 is an expert in the field putus-putus coba diulangi lagi record in the field of computers computers of computers or technology 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 sudah I am I am I am a graduate graduate of computer of computer network engineering engineering oh iya memang kamu pernah belajar computer network engineering yes kapan itu oke SMK oke terus n graduate n graduate from and efficient aviation institut majoring in institut majoring in airport staff sampai situ saja oke jadi ini jangan who isn't expert kalau ahli itu kan udah mestinya tidak di bekerja sebagai staff ya staff ahli begini who is an expert in the field of computer boleh lah boleh gak apa-apa ding who is an expert in the field of computers and technology ini yang harus diganti saya belajar komputer ini I studied computer network engineer during high school and also I am also graduate from an institution majoring in airport staff ya oke coba dibaca lagi I read on your company company official website that your company needs an airport stop who is an expert bukan who ini sering sekali salah ini bukan who who w nya gak dibaca who is an expert in the field in the field in the field of the computers and technology 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 I studied I studied I studied I studied computer network engineering 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 during high school no 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 ini gak dibaca high ini dibaca high kayak kamu nyapa temen kamu high gitu ini kan sudah sering saya sampaikan high high school G-nya gak dibaca G-nya gak dibaca H-nya pun gak dibaca jadi high kayak kamu ketemu temen high school during high school and I am else I am also I am also a graduate from an efficient institution graduating in airport staff good next why do you want to be an airline staff because 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 I have a wife I have apa I have a wife always always I always I have always oh I have always been interested in joining the efficient world the efficient world one one of them one of them is being staff at your your being staff at your airline airline and being and I line and being and airline and airline staff is the major is the major that I have chosen fines apa that I have chosen 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 apa i i i bacanya since i i attended sinyalnya ya enggak saya enggak dengar ya i attended and education at and aviation foundation apa education i enggak dengar enggak dengar etan etan apa itu etan 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 tulisannya kayak gini mister iya bagaimana tulisannya at at spasi an fn 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 efficient foundation foundation so i feel i can work well i can work well with your airline oke nanti mungkin apa namanya oke ini juga enggak terlalu panjang kok ya oke maksudnya pertanyaan sama jawaban itu harus nyambung kenapa kamu pengen jadi airline staff ya itu ini bahasa indonesianya bagaimana ini bahasa indonesianya saya enggak ngerti enggak paham begini mister bahasa indonesianya karena dari dulu saya memang berminat bergabung pada dunia penerbangan salah satunya yaitu menjadi staff di maskapai bapak dan menjadi seorang staff maskapai adalah jurusan yang saya pilih semenjak mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga yayasan penerbangan jadi saya merasa bisa bekerjasama dengan baik di maskapai bapak kan perusahaan saya perusahaan sabun cole kok maskapai oke ini mungkin diperlu diperbaiki kata-katanya interested in joining the aviation world one of them is being a staff at your airline terus ini being an airline staff is the major I have I chose the major I chose when I when I attended classes atau when I studied at an efficient foundation so I feel I can work well with with your airline oke silahkan dibaca lagi because I have always been interested in joining the efficient world one aviation aviation one of them is being 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 ini bacanya being 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 one of them is being a staff at your airline your bukan your sering salah ini disini jadi tadi your 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 bukan your 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 airline your airline your airline 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 bukan air airline 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 an airline staff is the major I choose I choose I choose kan pastan ini major I chose when I studied I studied I studied I studied at an aviation foundation 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 so I feel I can work well with your airline wait a minute ini teman-teman kupang kelihatannya sudah jadi semua ya oke sudah jadi semua ini tugas pertama kedua dan ketiga saya ingin ke kupang dulu baru nanti saya lanjutkan ke serlina ya halo kupang would you please turn on the camera we are going to continue kalau tadi kan kalimat positif ya teman-teman kupang sekarang kita belajar mengerjakan kalimat negatif kalau kalimat negatif kan ada ada dua ya yang yang pakai to be dan yang tidak pakai to be atau pakai kata kerja oke jadi di sebelah kiri ini ada kalimat positifnya we have some milk ya dan ini kemudian kita rubah ke kalimat negatif berubah jadi bagaimana kalau kalimat negatif teman-teman kupang we don't have pinter we don't have we don't have we don't have some milk jadi kalau dia tidak ada S nya seperti ini dia kalimat negatifnya pakai don we don't have any milk kita cek oke sementara kalau dia pakai S seperti ini mother sus jenis jenis jadi ibu menjahit jennya jenis maka kalimat negatifnya jadinya bagaimana teman-teman kupang we doesn't pinter we doesn't we doesn't mother doesn't mother doesn't sue mother doesn't sue jenis jenis perhatikan setelah kata sue S nya sudah tidak ada lagi karena dia sudah masuk di kata doesn't unsur S nya ini jadi mother doesn't sue jenis jin kita cek oke itu jadi sudah ada contoh yang pakai don pakai doesn't sekarang yang pakai to be itu nomor delapan they are hungry ini kalau dibikin kalimat negatif jadinya bagaimana they are not ya they are not ya atau disingkat aren't ya aren't oke they aren't hungry mereka tidak lapar terus nomor 11 I am a good pupil saya murid-murid yang baik ini kalau dirubah ke kalimat negatif jadinya bagaimana I am not a good I am not a good pupil kelihatannya ini tidak disingkat ini disini sebenarnya bisa disingkat tapi jawaban disini kelihatannya tidak disingkat kita cek ya ya jadi seperti itu ya ini tugas pertama ya jadi kapan pakai don kapan pakai doesn't kapan pakai to be ya ya sorry ini tugas ke berapa keempat ya tugas keempat tugas keempat nah sekarang tugas kelima ya sama masih memilih doesn't sama don jadi Peter goes to the party kalimat negatifnya adalah Peter Peter doesn't 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 go to the party the party yeah Peter doesn't go to the party oke terus sama yang don't contohnya nomor 4 we meet our friends berarti we don't meet our friends ya terus ada satu lagi tambahan yaitu kata Ken ya kata Ken ini artinya bisa nomor 3 Mary can't ski Mary bisa bermain ski maka kalimat negatifnya adalah Mary can't ski can't ski jadi Mary tidak bisa bermain ski seperti itu can't ski dan yang to be juga sama tinggal ditambahin not saja menjadi is menjadi isn yang nomor 2 isn seperti ini ini berarti tugas kelima ya lima tugas kelima and this is tugas ke enam ya sama jadi tadi sudah diberikan contohnya they can dance berarti they can't they can't dance mereka tidak bisa menari I like good books I don't like bad books ya ya lainnya sama the parrot eats apples the parrot doesn't eat apples oke jadi ini tugas ke enam ya bagaimana Kupang is there any question ada pertanyaan tidak tidak oke good luck silahkan dikerjakan tugas empat lima dan enam Sugianto ini mana kata tugasnya ini nomor lima belas juga masih salah jadi harus harus betul semua Sugianto Sugianto mana ini apakah ngezoom atau tidak jadi kalau belum betul semua jangan dikumpulkan dulu ya habis habis apa habis pesta-pesta atau gimana terdengar suaranya kayak orang habis minum oke saya kembali ke Serlina ini saya enggak tahu ini bisa bisa berarti mungkin Yenli enggak bisa sekarang ini ya alright Serlina next what did you learn from training at Tadikapuri what what I got during my education at Tadikapuri is have with a board is a board board is board inside into into the word of sudah seperti ini saja begitu saja oh oke jadi apa yang saya dapatkan selama pendidikan adalah sebuah apa ini bahasa Indonesia bagaimana yang saya dapatkan selama pendidikan saya di Tadikapur pendidikan bagaimana itu saja misalnya Tadikapuri adalah apa ya selama di Tadikapuri apa saya memiliki wawasan luas tentang dunia penerbangan oke seperti ini seperti ini ya i have brought inside into the world of aviation coba dibaca lagi sinyalnya ya sinyalnya ya sinyalnya jadi saya nggak begitu dengar bisa diulangi lagi what I got during my education at Tadikapuri is that now I have a word inside into the world into bukan into 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 the world of aviation sini ya sebentar ya I'll be back in a minute sebentar saya ke belakang dulu i see you next Terima kasih. 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 strength is my communication skill, is my communication skill, willingness, willingness to take professional initiative. Inisiatif, in working, independently, and I am, the type of person, in getting things done, in getting things done, must be on time. Nah ini perlu diperbaiki kata-katanya ini supaya tidak membingungkan. Ini kelebihanmu ini adalah apa? Saya berpikir kekuatan terbesar saya adalah keterampilan dalam berkomunikasi, kemauan untuk mengambil inisiatif, profesional dalam bekerja, mandiri, dan saya adalah cinta orang yang dalam mengerjakan sesuatu harus tepat waktu. Okay. And working independently. Who is pangcuol? Dibaca, ini dibaca pangcuol. Pang, pang, pang ya. Pakai ng, pangcuol. Bukan pang, tapi pang, ng, pang, pang, pangcuol. Pangcuol. Yes, pangcuol. Pangcuol itu sama dengan on time ya. Jadi, coba dibaca lagi. I think my greatest strength is my communication skill, willingness to take professional, inisiatif, inisiatifes. Inisiatifes. Gak ada inisiatifes. Inisiatifes. Inisiatifes and working independently. 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 And I am the type of person who is a wise, pangcuol, in getting things done. Okay. Sebentar, saya lihat dulu kupang ini sudah jadi apa belum? Oh, belum ya. Tugas ke-456-nya belum ada yang Sugiyanto ini banyak salah ini. Sugiyanto dosantos. Kalau masih salah jangan dikumpulkan dulu. Jadi, harus kamu ganti dulu. Supaya betul semua. Jadi, kamu hanya mengumpulkan ketika sudah betul semua ya. Halo, sir. Komisi. Ya. Dari, ini latihan 4 nomor 16 nih, sir. Ya, latihan 4 nomor 16. Yang, oke. Yang mana? Yang ini ya, coba. Yang mana? Yang ini, betul? Yang Peter. Peter has got a brother. Oh, Peter has got a brother. Oke. Ini memang salah ini. Ini bukan doesn't, tapi hasn't ya. Hasn't got. Hasn't got. Ya, hasn't got. Ini pengecualian ini. Hasn't got. Coba. Kita lihat. Ya, seperti itu. Oke, baik. Oke, belum jadi semua ya. Oke, good. Kita lanjutkan dulu ke Serlina. Kelihatannya bisa, cuma bisa satu. Ini cuma bisa Serlina aja. Ketemu lagi hari apa ya untuk Landak ya? Coba saya lihat. Landak 92. Ya, hari apa lagi? Oh, seminggu cuma satu kali. Padahal mau ujian. Oke, oke. Harusnya untuk minggu depan, ini saya ingin sampaikan ini ke PIC-nya. Untuk minggu depan, Landak ini supaya bisa, kalau bisa setiap hari masuk. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, minimal tiga kali. Jadi, untuk sementara, Landak 95 atau Landak yang lain. Kalau yang ngajar saya kan, saya mengajar Landak 92 sama 95. Nah, untuk yang 95, minggu depan itu dikorbankan dulu. Supaya jamnya 95 itu diberikan ke 92. Karena 92 kan mau interview. Jadi, mungkin tidak bisa semua latihan. Ini saja kan dua jam baru cuma satu orang kan. Karena, jadi nanti sebanyak, kalau bisa sebanyak mungkin kalian, kalau bisa semuanya. Kalau seumur tidak bisa, ya paling tidak sebagian besar harus berlatih. Tapi, Mr. Besok, besok juga bisa masuk. Karena satu ruangan juga tidak terpakai. Oh, ya. Oke. Besok juga 92 juga tidak ada jadwal. 92 tidak ada jadwal. Mau jam berapa? Seperti hari ini, jam berapa? Kalau di sini jam 9 sampai jam 11. Oke, ya. Berarti besok kalian masuk ya, jam ini ya. Jam 9 ya. Oke, nanti saya bilang ke adminnya untuk dimasukkan. Supaya sebanyak mungkin siswa bisa berlatih. Karena memang kalau untuk wawancara latihannya memang harus satu-satu seperti ini. Saya harus mengoreksi bacaan kalian. Kalau semakin banyak yang dikoreksikan, semakin banyak kalian belajar, ya. Iya, misalnya. Next, number eight is, how do you manage a complaint? If I get If I get A complaint A complaint From a customer or passenger From a customer Customer Or passenger I will not I will not Get carried Away by Emotion Emotion I will pay attention Pay attention To the other To the other person To the other person So that When He submit Submit His complaint His complaint He will feel He will He will He will He will feel There is attention from There is attention from The tab And will The tab Apa? The tab The tab The tab Apa itu? Tulisannya bagaimana itu? TAB Oh, the tab Seperti ini? Ya, begitu Apa maksudnya ini? Nanti ya, nanti ya. Oke, dilanjutin dulu. Nanti maksudnya nanti. The tab And will Always provide Provide The best solution Solution Or offer Or offer Offer Assistant Assistant Assistance Two Passengers Sudah Terus Ada lagi? Tidak ada, mister. Sampai situ. Maksudnya bagaimana ini? Jika saya mendapat Complain Pelanggang Atau penumpang Saya tidak akan Terbawa emosi Saya akan Memperhatikan lawan bicara Sehingga ketika dia Menyampaikan keluhannya Dia akan merasa Ada perhatian Dari staff Serta akan selalu Memberikan solusi terbaik Ataupun Tawaran bantuan Kepada penumpang Oke To the person So that when When the passenger When he submits When the passenger Atau the client Submits His or her His complaint He will feel Listened He will feel Listened By the Staff And I will always Provide the best solution And offer Assistance To passengers Ini dibaca P ya Pay Attention Coba dibaca lagi If I get A complaint From a customer Or passenger I will not get Carried Away 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 By emotion 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 I will Pay Attention To the Other person So that when The customer Submits His complaint He Complain He will feel Listened Ya Listened Bagus Cara bacanya Listened Ya By the Staff And I will Always provide The best Solution Solution And offer Assistance To passengers Oke Ini dibaca Dibaca Assistance Assistance Ya Assistance Next How much Is your Expected Salary Mr. Di sini ada Dua Jawaban Jadi Yang pertama Saya bertanya Dulu Yang pertama No 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 Enggak Ini pertanyaan Saya ini How much Is your Expected Salary Ya Maksudnya Ada Dua Ya 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 begini Mr. Langsung Saya baca Before I offer Before I offer You my Salary Please Explain My Responsibilities In this Position Position Responsibilities Tanda Tanya Ini bukan Tanda Tanya Ini kan Permintaan Ini bukan Tanda Tanya Ini Ini kalimat Meminta Oke Jadi Sebelum Saya Mengatakan Gaji Saya Before I State My Salary Before I Can Say About My Salary Please Explain My Responsibilities In This Position Nah Ini Kurang Tepat Selina Karena Kamu kan Sudah Melamar Jadi Staff Bandara Staff Bandara Ini Kamu Sudah Tahu Tanggung Jawab Mu Di posisi Itu Sudah Tahu Tanggung Jawab Staff Bandara Itu Apa Iya Jadi Iya Iya Gajinya Jadi Kamu Langsung Jadi Ini Tidak Perlu Ini Berarti Tidak Saya Baca Ini Iya Tidak Perlu Langsung Saja Saja According To Range To Range And My Responsibilities Responsibilities Are Approximately 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 Around 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 Two Three Eh Bukan Three Million Two Four Million Three Three Four Minutes Itu Saja Oke Gini According To the Range According To my Responsibilities Based On My Responsibilities My Work And My Responsibilities I Expect I Expect Range Of Two Sorry Of Three To Four Million Coba Dibaca Lagi Based On My Work And My Responsibilities I Expect The Range Of Three To Four Million As On My Work My Work And My Responsibilities I Express Range Of Three To Four Million Jadi Berdasarkan Pekerjaan Dan Tanggung jawab Saya Saya Mengharapkan Range Gaji Dari Tiga Sampai Empat Juta Next What Do you Know About This Company Kalau PT PT Dibaca PT Saja Oh Ya Boleh PT PT Lion Mentari Airlines PT Mentari Airlines Operating 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 Lain Air Operating Apa As Lion Air Is Low Is Low Air Airline Airline Air Quartered 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 Head Head Quartered Ya Hard Quartered In Jakarta, Indonesia. Founded. Apa? Founded. 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 On November. 15. No, no, no. No, no. Ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Jadi yang kamu perlu sampaikan tentang apa yang kamu tahu tentang perusahaan itu adalah jangan berkaitan tanggal berdiri atau apa, tapi lebih ke servisnya dan kualitasnya. Layanannya ke penumpang bagaimana. Jadi low cost airline ini sudah betul, tapi kalau sampai tanggal berdirinya kamu sebutkan, tidak perlu. Tidak perlu seperti itu. Jadi saya ambil yang... Ya, ya. Bagaimana ya? Bahasa Indonesia bagaimana? Coba. PT Lion Mentari Airline beroperasi sebagai Lion Air adalah sebuah maskap penerbangan bertarik rendah yang berpangkalan pusat di Jakarta Indonesia. Itu saya, Mister. Boleh? Kalau pendirinya enggak usah. Enggak perlu, karena... yang kamu ketahui tentang perusahaan itu yang berkaitan langsung dengan pekerjaan kamu. Kalau kamu ingin tahu pendirinya, itu nanti kamu DM dia saja. Diajakin kencan. Diajakin pacaran. Berarti cuma sampai di Jakarta, Indonesia saja. Ya, betul. Ya, coba dibaca. PT Lion Mentari Airline operating... 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 As Lion Air is a low cost airline headquartered... Operating... 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 Ya, mudah gitu saja. Ya, itu saja. Ya. Next. What is your biggest achievement? My greatest... Achievement... 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 Is that... When... I am... I am... Beliver... 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 To be... The general... General... Triasurer... 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 Of... 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 The... Is... DGS... S... 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 BGS... S... SDGS... Di... Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Distrik... Apa? Sambungannya, mister? Fiathers... 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 Biar... Nanti diterjemahkan, Mbak Sen... Bukan, Mbak... Bukan, Mbak... Oh, semuanya, mister... Pencapaian terbesar saya adalah ketika saya dipercaya menjadi bendahara umum SDJS Kabupaten Blukumba. SDJS itu apa? Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals. S-nya apa? Tidak itu sebenarnya, yang S yang paling terakhir itu ditulis huruf kecil. Sustainable Development Goals of Distrik Blukumba. Ada fit her of Blukumba atau begitu saja. Fit her itu apa? Kabupaten? Tidak, Kabupaten itu distrik. Yang artinya Kabupaten itu distrik. Fit her itu apa? Fit her. Jadi, bulukumba itu fit her kumba. Jadi, bulukumba. Ya, tidak perlu. Jadi, distrik bulukumba saja. Oke. Jadi, ini when I was trusted, bukan belief ya. When I was trusted to be the general designer of the Sustainable Development Goals of Distrik Bulukumba. Ya, coba dibaca. Ya, coba dibaca. Masih ada, mister. Oh, tidak perlu. Oh, apa lagi? It is not easy. Oh, tidak, tidak, tidak. Bahasa Indonesia saja dulu. Bagi saya, menjadi seorang bendahara bukanlah hal yang mudah, karena menjadi seorang bendahara membutuhkan keperdayaan yang berbeda dari sebuah tim. Bikin tidak usah. Tidak perlu. Kan di, kamu curuh apa yang menurut kamu biggest achievement-nya. Ya. Itu saja, coba. My greatest achievement is that when I was trusted. 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 Trusted to be the general treasurer. The general treasurer. 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 The general treasurer. Treasurer. Treasurer, ya. Treasurer. Of the Sustainable Development Goals of Distrik Bulukumba. Oke, good. Do you have any work experience before? I used it. I used it. to work at the right factory in the city of Bulukumba. Apa? Factory apa? Bahasa Indonesia. Saya pernah bekerja di toko percetakan tempatnya di Bulukumba. Saya menjadi karyawan toko di bagian kumpulan. Oke, I used to work at the PT percetakan, percetakan itu printing ya. Printing factory. Printing factory. In the city. Oke, in the, in Bulukumba. as a shop assistant. As a shop assistant gitu saja. As an assistant. I used to work at the print, at a printing factory in Bulukumba as an assistant. As a shop assistant ya. Ini kerja kamu apa di sini? Menjadi. Maksudnya yang di bagian komputer begitu, mister. Ya, as a shop assistant kan? Oke. Ya, enggak di bagian komputer pun kita tahu semua orang komputernya enggak perlu disebut lah. Oh, iya, iya. Assistant ya, as an assistant ya. Oke, udah. Coba dibaca lagi. I used to work at a printing factory in Bulukumba as an assistant. Oke, good. Sudah itu? Sudah, mister. Oke. Do you have any questions? Yes, I have. What is the overall purpose of the airline being shared? Of the airline? Of the airline being shared. Apa itu? Apa tujuan dari Mas KB secara keseluruhan pada tahun ini? Oh, this year. Oke, this year. Oke. Oke, tujuan airline secara umum this year adalah to serve passengers and to gain profit. Dari dulu seperti itu. Jadi, untuk dapat untung dan untuk melayani penumpang dan dapat untung. Itu tujuannya ya. Dari sejak berdiri sampai nanti mungkin bangkrut itu. Tidak berubah. Tidak berubah. Ya, tidak apa-apa ya. Buat lucu-lucuan saja. Ya, what is the overall purpose of this airline this year? It's the same every year. To gain profit and to serve passengers. Ya, jadi nanti ini yang kamu persiapkan untuk jadi jawaban ya, Selina ya. Ya, betul. Tapi usahakan hafal. Jadi, dan karena nanti pertanyaannya kan tidak urut ya. Tidak urut dan juga tidak semuanya ditanyakan. Jadi kamu harus siap dengan pertanyaan apapun yang ditanyakan. Jangan punya kecenderungan untuk menghafal secara urut. Ya, kalau dihafalkan nanti biasanya keliru. Kamu ditanya apa, jawabannya apa. Karena kamu pikir ini pertanyaan nomor berapa gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kamu harus memahami pertanyaannya. Oke, jadi nanti ini saya akan bagikan rekamannya. Dan dari rekaman itu, Selina dan teman-teman Landak bisa belajar lagi ya. Oke, jadi untuk besok kita ketemu lagi. Untuk Landak jam 9 ya. Oke, misalnya. Yanli. Tekstnya yang tadi bisa dibagikan juga. Oh iya, iya. Maksudnya tekstnya yang mana? Jawaban saya. Jawabanmu ini. Iya, bisa. Oh iya, nanti kan saya kirim lewat YouTube. Nanti kamu bisa lihat lagi. Di YouTube itu kamu bisa lihat. Iya, bisa. Ya. Ya, ini saya stop. Ini yang sampai.